Bismillahirrahmanirrahim Innal ladhina saat menewa ngagaya, yatsluh nakang mocha sopuladhina maknanya yakrohuna dikese mocha sopuladhina mocha kita bawahi yang kita buah, yang kita berpengheran selain mocha, wakamu lana ngelakoni sopuladhina sholat maknanya ada muha, dikese ngelanggung na sopuladhina sholat nomor telu wakamu lana ngelakoni infak sopuladhina nyumbang na sopuladhina mima sangkeng sebagian berkoro rozak nakang rezikaini inksun kumimu ngakeh oleh ngelakoni infak siron khali rahasia wa ala niatan non khali terang-terangan misali zakatan, misali maringi zakat, awi rohau toliani zakat uang singyat seluna kita bawah wakamu sholatu yarjuna itu dianggap sah araba-arba sopuladhina maksudnya yarjuna itu araba-arba yang berdasar apa ga ada poin, apa ga ada amal tijara taneng perdagangan dan taburah yang orang bakal tunuh apa tabur yang orang bakal rugi apa tijara maknanya tahlika tiksira bakal rusak apa tijara yang orang bakal ngelengkapi yang orang bakal ngelengkapi yang orang bakal ngelengkapi maksudnya ngelengkapi ini maksudnya ngamalnya bani adam kabe rana yang lengkap sangnya ngapi pangeran ganjarannya yang orang bakal ngelengkap tegasya ing opaa ngamalnya bani kang gaan sepulad wa'a zit penser bahwa yang bani kami mwing fadlihizaki anugerai Inna usatuna wa ta'ala wafurundat Sengaka nyeburana ditunuhi Maring disana wang agah Sakurundur agah nyukuri Lito'ati maring to'ate wang agah Sedi pengiran agah maturungune Lito'ati maring to'ate wang agah Walladhi awahayna ilayka Minal kitab Bihual haqqumusad Dikalima bina de Walladhi utai perkara Awahayna kangparing wahyu enksun ilayka Maring sirom nel kitab Bisa nginkit tabail quranit Gua te'al ladhi ku alhaqlu barang Senghaq Haknya seng nyata seng bener Musad dikontor engkang bener Na lima maring perkara Bina dehi kang sedurungi quran Takot dah mahu Dekese kang disi'i opo Mahu engkuran Minalkutu bisa ngibra-bira kitab samawiyah Katos Taurat Injil kan kitab-kitab Seng sedurungi quran Inna usatuna wa ta'ala Bi-ibadhi iklan kaulani awal Lakhobirundat sing bijak Alimun tiksidat sing bijak Bilbawati niklan barang-barang jiru Wa dohiri dan barang-barang dohiri Semma urus namung konuli Maring no inksun Aktoya na tiksimareng no inksun Alkitab haing kitab il quran Tiksim quran ta'ala Kemudian koran itu tak berikan sama orang-orang yang berstatus pilihan Pilihan inksun Maksudnya pilihannya Allah Wa hum te ladina iku ummatu kaummat siromuham Alkitab haing kitab il quran ta'ala Maksudnya orang-orang yang berstatus pilihan Setengah api, setengah elak Sedengah api, setengah api, setengah api Sedengah api, setengah api, setengah api Sedengah api, setengah api, setengah api Maksudnya ya tumut diksim quran ta'ala Ila'al amali maing amal Maksudnya diwayo ngamal Mengumpulkan ditambi Atta'alima ingmulang niw wawng lio Wal irsa adala nungyuk na wawng lio Ila'al amali maing amal Bi'ignillah klan iktinna Allah Ibi'irroh datih dikesee klan kersana Allah Laih lika utai mangkona mokona kabai Irosuhum dikese Utai mares na'wa ngakye alkitab haing kitab Haya yu lakil ku alfadlu iku anugerah Al-Gabiru nganggede Al-Fadul Qadir Apa jana itu aden Ndegasi suarga aden Iku amatin Ndegasi suarga Kang Dedi Ngunhunian Kono sekam anani Jana itu aden Utawi kabah Aku Kakelu Senengi suarga aden Yadkulunakam Anjing sopung Nggak gaya yang janat Asalah satu TVL Terlalu bikin Iklan kabah Nekno Lepak ini Marek mail Maafu Lilan maafu Jadi Yadkulunak Yukhala Yukhal Wainiku Sagat Mabni majul Sagat maklum orang yang gabharan orang juga khawatir orang itu dikalungi 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 ini sudah penting kadang ini mengalami menangan hasilnya kadang ini mengalami menangan walaupun laluan mutiara ini merosokkan bertatakan mas merosokkan hias walibasi mutai pakaian ahli jenna di dalam jenna di dalam jenna di dalam jenna di dalam jenna bapak adulan podo ngucap sobat ahli jenna ahli jenna saya ngeras kakai ahli jenna mokak atrang boleh ngucap alhamdulillah putih skabian punci ulilah ikak gimana waladi kang agak bagaang ilang masyarakat itu anak yang kita hal-hal yang susah eh jami aku itu bisa skabian susah ini suaraku susah kapal aku ilang maksudnya orang sebagian susah jami aku skabian susah orang kok separuh susah nah di dalam jenna kan seneng mau separuh misalnya lagi rukun sampai buju malah kaki yang dijalui enak lagi nengengan rano sempurna keloni bingung kan jadi akhirnya separuh hilang kayak ambil nonggol nak akrab rukun hutang nak racocot ganggu sehingga repot apa masalah di dalam jenna repot nak rukun nakrab hutang nak racocot ganggu ini repot kayak negara kan ngotong negara stabil absolut wong kumaluhur sok paling demokratis tapi nak raccabil ya lor stabil ya lor raccabil ya lor cek du ini 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 tapi lumayan stabil tapi kira kumaluhur kuala inama uti tu ala ilmin indi kira kumaluhur sok koyok-koyok kita ini orang yang hebat padahal kita tak masalah ini nak berkasa dan pengiran kita lor ini dite agak nye berani di dirugi maring beropi dolar bisa saya kurun teragak syukuri di doa di maring dolar murah terang pokoknya yang orang apal koran lah ini apal sarah terus yang orang apal 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 mana kemudian kemudian saya kasihkan kasihkan karena anak di manani waris itu kan kesana mati adalah orang mungkin mati maksud itu akto ini akto ini mati padahal pengiran rapakal mati orang imam sudi al-Qur'an sebenar sebenar itu di mengalim ya sebenar ya ayat ini menurut saya bukti bahwa kita pasti benar kita kita ini kelompok ahli sunnah itu pasti benar meskipun secara personal kita salah tapi kita pasti benar kemudian kitab ini Al-Qur'an ini tak kasihkan orang-orang yang kami pilih orang dipilih Allah itu kan kelas super ya kan Allah yang milih bukan sekedar lembaga negara Allah yang milih itu kan berarti super tapi kemudian orang super itu uniknya Allah bilang orang yang saya pilih itu kemudian ada yang sekarang pertanyaannya orang yang dolim itu bagian dari yang dipilih atau keluar dari yang dipilih keluar bagian apa keluar bagian makanya yang keluar dari islam kemudian koran ini tak kasihkan sama orang-orang yang kami pilih yang kami pilih itu ada yang berstatus dolem artinya yang dolem pun masih berkategori yang kami pilih artinya minimal tidak keluar dari islam itu kan normal misalnya saya sebagai pelatih milih sebelas pemain ya tentu setelah dilaporkan orang-orang yang dolem tapi tetap dia pilihan tapi tentu nanti yang terbaik yang kerja keras yang tetap dia sudah pemain di dalam situ jadi jelas ya makanya saya ulang lagi latihan misalnya jahan nasuh misalnya manusia itu datang wamin hum zeidun wamin hum amrun wamin hum bakrun artinya ketika kata manusia itu pasti memasukkan zahed amar takar orang-orang yang dipilih awo itu ya siapa saja yang penting kategorinya dipilih meskipun setelah dipilih awo itu ada yang berstatus dolem nah kenapa tetap dipilih awo ya karena dia punya status malam malam roligor 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 rosa darah ini ganjil darah ini ganjil aneh-aneh oleh tul kodar ya malah tanggal si roma malah 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 sedarah ini malah ruah itu mulut tul hijah kalau kan jenis on tem ini duit berdantuk ya seawal selah besar malam diturun koran koran itu turun ramadhan apa tahu sawal sawal tahu tul hijah tahu tul hijah tul hijah aku mariamatir itu dianggel teranggel yang darah itu kodar itu malam diturun koran koran turun itu macam-macam ramadhan tapi ada kelas-kelas premium ada kelas umum kelas kelas umum itu romadhan yang ganjil ganjilnya dibilang salah sitok nanti itu pembatasan itu koran dia turun surat paling terkenal ayat paling terkenal tanggal tanggal sonho arufah lul hijah nyeh hadji wadah padahal tarif ilmu kodar menurut uansil fiil kuran tapi ilmu ini bingung yang aku bingung oke, orang-orang mikir nujulur Qur'an yang resmini kitab-kitab tanggal Wiro 17, lehatul kodar tanggal padahal lehatul kodar disifati apa malam turunnya oke, orang-orang bingung orang-orang kadang ngirim goblok, orang kok hanya mengur gak orang-orang mikir tanggungan goblok-gobblok jadi ada ilmu paradok santai, padahal nujulur Qur'an yang resmini kitab-kitab itulah serem hantun lehatul kodar yang resmini seligor nganti sang oligo terus lehatul kodar itu mulan apa? mulan diturunkannya berarti takgal Wiro wajah 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 dicapin ya kan inna ansalna hufi lelatil kodar saya tak tahu nujulur Qur'an yang takgal Wiro bitulah lehatul kodar seligor terus lehatul kodar itu kemalam diturunkannya wajah alkoran turun tanggal bitulah berarti lehatul kodar tanggal bitulah orang tahu esk lu yuk gomor wongkong ya kok penak wajah mulai jadi orang-orang orang-orang usah marih esk ngaduk ditunggu penas oke ini jilgaran dan berbang bitulah lehatul kodar seligor lehatul kodar pulang tujunya Qur'an kok bitulah tanggal kan gak tahu yang mikirin alhamdul alhamdul ayolah ayolah ngomongin lehatul kodar ayolah ha 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 cagis winter ayolah ayolah bitulah berarti sekelihwat jadi ilmu itu kabel bingung ayolah berarti tanggal kita warai ilmu meskipun samaan boleh bantah kadang keterbatasan ilmu nomor loro hasut bantah kan sebabnya macam-macam nomor telu bantah gue kegiatan kayak wong kuliah agak kritis kan darah nirap pinter jadi cocoklah gue tuh bantah nomor papan menang kalah protes nomor lima bantah gue berarti dia punya keiskalan tapi gak bisa keluar dari keiskalan itu jadi problem anda ditimpakan ke saya itu rasupan problem-problem itu ditimpakan ke saya begini terang hukumnya Allah Ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu lugu itu ya lugu ummi karena agama ini memang ummi ummi itu lugu sehingga agama ini gak perlu diterangkan nanti kan Abu Hanifah agama ini ketika datang itu orang lugu lugu itu murni murni itu proporsional sehingga sifat ummi itu baik misalnya saya bilang gini kalau kamu sholat itu batal kalau makan itu ukurannya satu upo apa satu piring satu upo kan itu sudah batal terus kalau saya bilang gini kalau ada tamu keimangan itu satu piring atau satu upo tidak jawab ya satu piring orang yang misalnya oh tidak keimangan itu satu upo saya mati nah lalu anda ditanya gini lalu definisi makan itu apa memasukkan satu piring ke mulut apa satu upo ke mulut dalam bab sholat satu upo ke mulut itu makan tapi dalam bab kormat tamu itu satu piring setuju ya tak wari pinter ayo tak wari ya setuju ya itu pinter lo jawab is pinter uroh lelatul kodar misalnya lelatul kodar menjadi super karena ada sesuatu yang super turun yaitu lelat koran jadi menjadi super karena yang turun adalah sesuatu yang super dan itu artinya tanggal lo udah maan ya aku cek ini utek-utek tanggal selikor kabel singa jini makanya lelatul kodar itu ya bisa saja tanggal 1 kemarin sudah kelewat entah ini cipulis baris dada atau mungkin saban jadi perdebatan ulama tentang lelatul kodar malah ada wali yang bilang saya tiap hari mendapat lelatul kodar itu malah rakla semenah itu malah kusing malah kusing udah gak usah mikir itu jadi hukumnya Allah itu ada dua ada hukum itu lugu dan ini bagus makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul saya ulang lagi kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faroid dulu mungkin banyak yang ingat lah ketika tahun berapa lupa tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama lelaki dan perempuan sama alasannya karena perempuan sekarang kerja jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin bagi waris itu apa sama lida gari bisuh hadil misalnya itu ditentang gerakan itu pernah menguat termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya yang punya pikiran gitu tak parah nih tak tantang tak tantang begini saya bilang gini anda ngomong ini itu karena pinter apa karena tren tak tanya ya karena pinter saya ini kan orangnya keren punya kepangkatan joss lah kematangan joss kepangkatan dunia mas kena cara pengirian buat joss cara ukuran dunia itu joss lah tak tanya saya itu pak termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan gak sekarang sama sama-sama kerja maka warisnya harus sama terus saya tanya gini lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki dia jawab kerja dia gak ngerti kalau gak debin saya saya ini kan orang alim yang biasa belajar manteg ketika tak tanya gini lalu misalnya saya punya anak yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar kemudian anak lelaki saya idiot goblok warisannya dikasihkan siapa kalau kerja adalah alasan dapat warisan berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan anak saya lelaki kan idiot gak kerja lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati kalau berdasar prestasi malah anda ini aneh sudah kerja direktur BUMN hanya karena dia kerja dia dapat warisan karena anda bilang asbubulirisi adalah terkerja kalau saya bilang karena empati saya juga gak fair yang kerja juga butuh modal gak saya warisi tapi yang idiot tak warisi karena warisan berdasar empati lalu anda milih mana bingung deh sampai dia ikral saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini karena anda ngomong sama orang orang-orang goplek kata saya terus saya bilang saya ini ngaji wahab hatam berkali-kali anda mungkin baca kitab wahab itu hanya terjemah maka menurut Islam yang menjadi hak waris itu sebabnya zukuro wal unasah kelelakian menjadi dapat dua bagian keperempuanan menjadi satu bagian dan itu Islam gak mau urusan dengan prestasi maupun empati mujarradul zukuro dan mujarradul unusah sehingga dengan seperti ini itu Islam gak ribet coba kalau kamu pakai illatul hukmi pakai cara berpikir logika mana ruwet karena tadi kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran warisan kamu kasihkan siapa kalau kerja itu menjadi alasan hukum kamu kasihkan yang perempuan kan aneh gak yang sudah kerja malah kamu kasih warisan yang nganggur enggak berarti berdasar pes atau berdasar empati kalau kamu dapat warisan idiot dulu dong idiot dulu goblok dulu kecelakaan dulu baru dapat warisan karena dapat empati yang sudah PNS gak perlu dapat warisan karena sudah ker juga ruwet seperti ini ruwet nah kata Imam Harum yang gurunya mengusali agama itu kadang dinuna dinul aja kita ikut yang lugu saja Allah bilang lelaki dapat dua bagian dari perempuan ya lelaki yang punya alat kelamin penis perempuan yang punya farji ya sudah gitu aja gak usah ruwet kenapa begitu ya sudah seperti itu nanti lama-lama gini kalau diterusin ada seorang dokter fekeh perempuan dia menguasai figus sholat rukin lanang tapi gak menguasai figus sholat rohnya mau pesolatan lalu yang jadi imam siapa kalau berdasar prestasi perempuan dong karena dia doktoral figus sholat dia menguasai aneh-anehnya sholat orang ibu masa ini sholat dia menguasai sementara rukin takoi sholat itu apa pokoknya ini terus ngadek terus lugu terus ngadek balik dia taunya hanya itu lalu kalau nuruti imam sholat adalah yang terpandai dalam figus sholat tentu yang imami perempuan tapi agama ini tidak seperti itu jadi makanya kata imam haruman dinuna dinul ajais sampai Sayyid Muhammad itu sering ngutip beliau ini kan semoga iman saya menerima konsep engkau itu iman il ajais imannya yang lugu ajus itu perempuan lugu yang sudah sepuh jadi misalnya ngukur anak seneng yang ada kedang goreng ya lugu saja itu bagus daripada kamu pakai argumentasi karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas tapi ada kebodohan masif karena tadi kalau hak waris kita otak adek dengan prestasi maka yang pro empati akan protes paham ya masa yang sudah kerja dikasih banyak yang idiot enggak tapi kalau berdasar empati juga aneh masa dapat warisan harus goblok dulu harus kecelakaan dulu maka Rasulullah pernah ngentikan ketika ditanya lalu warisan itu untuk siapa ya Rasulullah Nabi jawabnya lucu fali awla rojulin da'karin jadi Nabi sempat ngentikan kata rojil kemudian direvisi da'karin fali awla rojulin da'karin semua ulama ngentikan da'karin disini adalah badal Nabi ngentikan rojulin kemudian Nabi ingat kalau rojul itu identik dengan lelaki dewasa kemudian Nabi mengulang lagi da'karin tidak harus dewasa yang penting lelaki jadi meskipun baru lahir dalam keadaan baru lahir namanya apa kan da'karin kan belum bisa dikatakan rojul paham ya Nabi ngulang dua kali fali awla rojulin da'karin ini penting saya utarakan supaya clear jadi agama itu gak usah diotak adik ya itu tadi misalnya imam sholat itu lelaki ya sudah lelaki lelaki itu apa yang punya alat kelamin lelaki jangan dibalik ini yang dikatakan lelaki itu orang kuat jika meskipun perempuan kalau kuat misalnya perempuan anggota poluan lelakinya cemen idiot maka imamnya perempuan gitu karena mana lelaki adalah ku kuat inkrewoten jadi agama itu gak seperti itu nah sekarang kembali ke pilihan yang dikatakan pilihan itu orang hebat apa yang dipilih apa berdasar definisi apa berdasar kehendak yang milih alam raya ini milih Allah dan semua di alam raya ini milih Allah maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya apa terserah kita apa terserah kriteria apa terserah definisi dalam kontak kita sebagai objek diambil tentu terserah yang punya kemudian Allah bilang orang-orang itu saya pilih nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim ya tapi ya tetap dia dolim tapi ya tetap dipilih kenapa ya karena orang yang punya saya misalnya orang kaya boleh gak punya hp buruk boleh kan terserah saya saya orang kaya beli hp mahal medium dan paling buruk boleh gak boleh om saya yang punya gak boleh kesinan orang kaya harus beli hp yang mahal yang bilang harus siapa nah kegeblokan kita ini seperti ini nak sung-sungga hp ini kudularan nah kita-kita ini sering berpikir ngatur Tuhan nah Indonesia negara yang mayoritas muslim terus islam Indonesia jadi sampling islam seluruh apa dunia ya gak usah sombong mayoritas mayoritas juga orangnya kakeyan raperu GR jadi sampling percontohan islam internasional raperu ngunuh misalnya terus jadi contoh misalnya namun jid kharam niru jumatan di Indonesia berangkat berdorokokan karena mencontoh islam karena mencontoh islam indonesia kacau gak orangnya kacau gak usah raperu ngunuh biasa waj biasa waj terus misalnya mencontoh islam indonesia orang indonesia gak siaran wali terus kehalilan nungguh nanti setengah jam nah terus rautah dikepungono orang macet metah medina berkakar siaran nabi selugoh 1 jam nangin wali 1 jam nangin nabi rongcam lagi raga-raga gitu ya malah nganyakkan jenabi nabi sekarang abdulillah khaki butuh gak mahlak firlahu warham ini malekat salang nisah ya nabi gak di sepura kue tapi gak boleh doakan nabi gitu gak boleh masalah ala sidina muhammad gak boleh pakai isfirlahu masalah kita tahlilan apalem dong itu kamu gunakan misalnya terjadi percontohan islam dunia terus nabi kaputut ditalkan nabi takok iwaman rup buka terus nabi warai iwaman nabi yuk mesti nabi yuk laku nabi jadi kita ini sering kumaluhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan inter orang usah ngono paham kenapa gak usah ngono mayoritas mayoritas saya tapi rosa GR jadi apa percontohan internasional mungkin kalau masalah islam damai ya bagus tapi itu kan hanya indonesia dimana-mana yang islam damai juga banyak dan yang tukaran juga banyak yang tukaran gak pernah maklumatkan ini percontohan janda ya biasa saja saya ulang lagi ya maka menurut saya gak akan benar pendapat khawarid atau pendapat islam-islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari islam karena ketika Allah mengatakan kemudian aku pilihkan kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap bohlim artinya tetap bohlim itu tidak menjadi dia keluar dari status islam paham ya sekarang saya tanya yang dikatakan warga indonesia itu siapa ya siapapun yang bergeografis di indonesia lahir sebagai akte indonesia ya orang indonesia kemudian ada yang penjahat ada yang maling kita penjara apa dia keluar dari kebangsaan indonesia enggak kan sama ketika orang islam menjadi zina dan fase koruptor keluar dari islam enggak enggak karena Allah tetap bilang famindum apa famindum jelas ya wosk kakarang khawarid no kalau khawarid cara berpikir itu ekstrim setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status islam itu bahaya sekali karena nanti kalau itu iya kita akan keelangan banyak orang islam makanya Nabi 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 ngentikan saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh dua per tiga itu kata ulama-ulama kalau kita pakai masjid khawarid orang islam itu enggak sampai sepertiga karena banyak yang keluar dari islam duwe keris gak islam duwe ake gak islam ngelakon jimat gak islam nyekel patok gak islam duso gede gak islam korupsi gak islam terlalu banyak kita usir dari islam lalu kita ngusir atas nama apa coba kalau atas nama Tuhan kamu enggak Tuhan atas nama wakil Tuhan Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda orang-orang mandati yang kita tahu dari Quran ya ayat ini kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih dan orang yang saya pilih itu dan sebagian dari itu adalah orang dolem dan itu jelas bagian dari itu artinya keluar apa masuk keluar apa masuk meskipun yang dolem tetap berstatus dolem kayak warga Indonesia ini semua warga Indonesia yang maling ya tetap warga Indonesia meskipun ya tetap maling jelas makanya ahli sunnah itu pendapatnya tidak akan mengkafirkan orang mu'min hanya karena melakukan disana kenapa ya karena Allah bilang setengah sangking itu masuk bagian dan itu luar biasanya Allah disebut istofainah tetap orang-orang gini maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokannya terus yang zolimulinafsi pun potensi dimaafkan sama Allah asal dia tobat dan tobat itu sama Allah tidak ada batasnya malam yugur sampai apa nafas apa terakhir dan kadang orang itu sebetulnya tidak niat tobat cuma ada perilaku tertentu singgajian Allah itu simpati itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah makanya kata ulama-ulama itu istighfar itu tidak syarat diampuni yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu bisa saja orang tampak istighfar tapi diampuni Allah misalnya itu bukan limai tapi limai contoh masyur kan kamu pernah dengarkan ada orang nakal itu mumisah itu ya kira-kira lunti atau apalah dia datang pulang ketika melihat anjing ngelati pasir dia berpikir ini keharusan kayak saya kemudian dia turun ke sungai yang mengembiri mainum anjing itu kemudian Allah memaafkan dia karena itu pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar telah punya perilaku yang menjadikan dia diampun banyak gak seperti itu banyak makanya limai yasa mayasa itu yang digedaki Allah bisa saja kalian ini sering istighfar tapi gak dimaafkan Allah tapi lala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting kemudian dimaafkan kayak Sakharatu Fir'on itu dia gak pernah istighfar tukang sikhir Fir'on dia diampuni Allah dikasih iman itu gara-gara jadi orang Jogja jadi pas mau duel mau duel akhirnya Allah memberi iman gara-gara Allah juga gak terima kalau nabinya kalah sopan sehingga Allah merintahkan Musa adalah sopan buten jeningan mawan jadi nabisa enggak jeningan mawan jadi coba itu kan unik dia gak ingin diampuni Allah tapi dia dia satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati yaitu kesopanan dia dengan Nabi Nabi Musa juga bilang akhirnya sakhar makanya Fir'on itu mangkelnya bukan main ketika pertunjukan itu akhirnya kan sahar itu Fir'on kan kalah setelah kalah langsung iman maka kata Fir'on ini jelas Musa itu guru kamu cuma pura-pura saja kamu berusaha buktinya tadi monggo-monggonan kita makanya Fir'on bilang padahal dia gak kenal sama sekali cuma gara-gara monggo-monggonan tadi akhirnya sekiranya Fir'on mesti kenal jadi makanya jangan putus asa makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar enggak tentu istighfar penting kita sepakat istighfar itu penting kita sepakat tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni Nabi misalnya orang sering istighfar sama kira-kira surganya cepat mana cepat meskipun gak istighfar kalau istighfar terus sampai monggo-monggo dirah taruhan tak jamin mpun rokok alamat mpun jelas nene rokok aku al-Bakil koribun minan nar jelas alamat deket-deket situ faham ya mpun jelas as-sakhi koribun minan huw koribun minan nas baik itu minan nark al-Bakil baik itu minan minan huw baik itu naljan koribun nark jadi berapa apa semua yang dimaafkan Allah nabi nyebut syaratnya istighfar kebanyakan malah enggak orang alim misalnya makanya orang alim kalau jarang istighfar kamu enggak usah iri, orang alim itu mulang itu langit bumi mintakan ampun orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan bumi sampai iwaknya laut langit bumi jarang istighfar bukan karena saya sombong memanfaatkan istighfar mereka dan saya yakin itu lebih manti timbang istighfar saya orang-orang keren makhluk-makhluk keren saya baru cari hadis yang wainal mutalim tapi belum ketemu nanti kalau ketemu tak kasih tahu karena hadisnya yang saya baca masih wainal alim orang alim jadi agak ketat nanti kalau sudah ketemu wainal mutalim nanti dicari tapi pasti palsu kalau ada itu karena semua teknya itu alim atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya semoga itu maksud apa jadi dibanding orang Papua kan alim saya ulang lagi ini penting sekali jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir orang lain dianggap kafir karena Allah tidak pernah mengusir hambanya meskipun apapun salah nadjia kata Allah tetap famin hum apa famin hum itu rujuknya yang depan termasuk orang-orang yang saya pilih adalah famin hum zolimul in tetap dia di arena itu nisbatnya islam ya tetap di area islam itu meskipun yang ya kayak warga indonesia coba warga indonesia itu siapa yang terlahir di indonesia dan ber-KTP berkertur keluarga indonesia sudah nanti tentu yang bajingan tetap bajingan yang koruptor tetap koruptor tapi menjadi warga indonesia apa terus keluar dari warga indonesia tetap warga indonesia kira-kira seperti itulah analoginya tetap istofaena tapi tetap berstatus famin hum tapi rujuknya kan tetap famin hum iku setengah sangking al-ladhinas taufain mulanya ngaji ushing tenana itu itu rauhsa anut khawarit khawarit itu apa ngamuan jadi-jadi uang liya salah itu apa-apa lusaya juga mangkel semua orang sholah mangkel tapi ya dihukum saja misalnya dalam islam ada kisah ada khad ada khadul kodha khad disarikah ya hukuman ya hukuman saja tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status ya sama seperti manusia tetap manusia meskipun apapun dia ya manusia ya tadi misalnya manusia itu siapa ya manusia itu ya manusia terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik yang gak pernah salah kemudian kalau manusia itu maling berarti tidak manusia terus barangnya tidak bisa makanya kembali lagi dinul nah dinul aja kamu bikin definisi manusia itu gak usah seangkuh itu manusia seperti ini manusia ya sudah maling ya manusia orang sholah ya manusia orang sedangkan ya manusia lelaki itu apa yang punya alat kelamin penis itu lelaki titik sudah sehingga nanti warisannya ya dia lelaki sholatnya dia bergaya kamu gak usah bilang gini lelaki adalah yang cakep memimpin yang maco yang kuat jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan imamnya perempuan yang maco kacau gak kalau agama nurti logika-logika itu gak aja-aja gak aja lalu dunia sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana makanya agama ini jadi kacau karena sudah ada dinul-dinul aja agama ini agama ummi ya agama ini agama ummi kata Allah walaati ba'asa fil ummiyin ummiyin itu lugu-lugu itu polos jadi kalau orang polos misalnya gini ini apa kira-kira kalau jawab orang polos jam bagus kan jam jam untuk apa penunjuk waktu ya sudah seperti tapi kalau orang engkek ini itu apa jam itu barang murahan bulat kan oleh jawab orang-orang lupa mobil carry itu apa itu black melaku yang mobil itu alpat jadi kacau gak boleh agama dibawa ke sana apa agama di sana nah itu matanya ahli sunnah apa wajah ma'a ketika rasulullah mendikan layu minu ahadukum hatta yukibbali orang kok diartikan ini orang iman jika yang menyalah itu tidak iman gak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wajah ma'a karena status itu gak pernah hilang yang hilang hanya kesempurnaannya paham ya kesempurnaan kita jadi manusia hilang karena kita maling karena jadi koruptor tapi tetap kita manusia kesempurnaan kita sebagai orang mu'min hilang kalau kita tapi kita tetap mu'min makanya setiap khadis itu kata ahli sunnah bilang imanan kehamilan misong dong dong ya salatir alhamdulillah yaudah malam malam aku kadang yang melok goblok saya tuh sering dididik sama bapak saya sekumpul wangak itu melok goblok makanya bapak itu kalau ada orang pidato bapak kan ya gak suka pidato juga tapi ya kerso kadang-kadang saya pun kadang-kadang kerso asal si ngutus pernah guru pernah sepuh kadang kerso pengajian domongin balik dari bapak malah bingung ngomong apa coba kita dengan pedenya bilang yang letul kater itu 21 sampai 29 letul kater wangak malam letul kater lalu letul kater keren tuh karena karena nusulul quran lalu nusulul quran tanggal jublah lalu letul kater tanggal berapa alhamdulillah tapi ini jangan jadi keiskalan yang masih mau terjadi fit coro gusbah yorah coro gusbah coro quran ngawur sembrono memang aku lihat pendapat tentang quran yang dan mayatnya seperti itu maka yang benar letul kater itu kata ulama-ulama dulu orang yang beramal soleh ya itu sudah anggap saja dapat letul kater orang itu rawusan dulu sering ini belirangan beratung letul kater mendo belirang terus bungi angite sayup bangkris dini hari sayup sayup blok blok aneh-anewe berarti orang laut tidak tarang ratul kater segera gitu langit biantar yang diang yang mesti sayup mengangin gunung kesel sayup sayup yang ukuran orang diang lho yang ngerosong ratul kater tiba segera gitu segera gitu langit buantar padahal sayup sayup aneh-aneh maksudnya alamat itu orang ngono maksudnya ayat itu maksudnya orang ngono Orang Islam tetap Islam meskipun dia Laseh. Seperti itu Sebagian dari orang yang Saya pilih, dia adalah Orang dolim. Ya dolim ya dolim saja Kamu jangan kamu katakan kafir Ya dolim ya dolim saja Dolim kira-kira maknanya orang ajar Kaco, kriminal. Tapi kan tetap dia Orang Hindu Faham ya? Tetap dia orang Islam. Tapi Islam yang dolim Ya seperti saya sering cerita Saya pernah ketemu orang alim Melaku-melaku dihidupan Ya pilih tanggam, orang Islam Umat Islam kok udah kumat Umat Islam kok udah mabuk? Ya tentu Oknum ya. Tapi dari orang alim tadi Itu orang umat Islam. Islam yang kumat Jadi orang Islam itu hanya dua. Umat Islam Sama Islam yang Kumat. Jadi kalau pas-pasanya Islam kumat Kalau pas waras Umat Islam. Ya sudah itu bolak-balik Ya jadi umat Islam Jadi kalau di Jogja atau di Jakarta Ada orang mabuk itu berarti Islam sang Kumat. Kalau pas ngaji Umat Islam Tapi kadang orang yang sama Ya kadang umat Islam Islam yang Kumat. Ya sudah seperti itu Nanti pas diambil Allah ya terus statusnya dua tadi Umat Islam Dan Islam yang kumat Jadi jelas ya. Jadi Jelas sekali makanya orang khawarit itu Kata Rasulullah Sarul khulki wal khuliko Elah elah emah khul Itu orang khawarit. Karena Dia menghilangkan status Kejati dirian. Itu bahaya Bagi kelangsungan negara Negara maupun agama. Jadi misalnya Kalau orang Nyour Zewu misalnya ada orang Kriminal di Indonesia Terus dianggap gak warga Indonesia Terus mau dibuang kemana Coba Sama kalau semua orang Islam yang salah Dianggap kafir Terus selalu mau Kamu buang kemana Padahal dengan kamu katakan kafir Artinya dia sudah gak wajib sholat Orang kafir gak wajib sholat Gak wajib puasa Apa anda lebih ngeri Karena dia gak berkewajiban Melakukan ibadah-ibadah Islam Berarti anda lebih rito Dunia ini rusak Jadi misalnya Zahid Karena megang patok kuburan Atau melakukan dosa besar Kamu katakan kafir Setelah kafir dia wajib sholat gak Tidak kan Wajib puasa gak Berarti kan malah jura-jura Karena mendorong orang Keluar dari ring permainan Kesalah Kesalah Tapi kalau kita katakan Islam Kemudian kita dina Kan ini jadinya aset Dengan kamu katakan Islam Artinya menjadi aset kan Bandingkan kalau kamu katakan Kelu Keluar Paham ya Makanya Nabi Ngintikan Elah-elah Umatku itu apa Khawar Karena ini bahaya Bahaya-bahaya Negara juga gitu Andai kan kita berpikir ekstrim Yang melanggar negara Tidak warga Indonesia Yang demo Tidak warga Indonesia Yang beda pendapat Dengan pemerintah Tidak warga Indonesia Negara ini habis Kelangan sekat persen Warga Indonesia Ya biasa saja Yang salah ya salah Tapi tetap warga Indonesia Kalau secara aturan hukum Harus dihukum Ya dihukum Salah objektif Salah latin Kayak misalnya Santri saya Yang santrinya Gus Pak itu siapa Ya pokoknya Yang henti Kamu nggak usah pakai Definisi dia Yang henti Yang faham Yang orang nanti Yang pinter Yang ngia Itu Jadi Jadi Yang bener Yang santrin Ya Yang henti Yang henti Yang henti Ya Bersambang Yang Tempaham Yang henti Yang henti Paham Yang henti Yang Lihat Yang Bersambang malekat orang itu paham malekat itu salahnya pengeran, kita jamin tapi bukan malekat malekat awam masyur itu kan Allah punya sekian malekat yang tukang mencari-cari tempat dikir, hilaku dikir itu tempat-tempat halal haram, tempat-tempat ngajir kalau orang Torekoh, ya tempat dikir, tapi kalau orang Fekih, maka ini tempat diajarkannya halal dan haram setelah ketemu orang ngaji, terus kata malekat singapian, halumu ilah buh ya dikum, ini tempat kamu ini orang ngaji, kemudian ada malekat yang agak hasud, tapi entah gimana hasudnya pokoknya bilang gini itu ada orang yang datang ke situ, tidak niat ngaji nyari temannya, kebetulan temannya itu ngaji, maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji karena dia nyari situ, nyari temannya, kebetulan temannya itu ngaji, tapi apa kata Allah asal melok gabung tak sepura kata Allah mereka adalah kaum asal ikut duduk saja, ikut nimbrung duduk saja, dengan niat yang macam-macam tetap tak ambu nih kata Allah tidak penting niat ngaji kuhiburan alternatif, dibangin masuk pengadepi bucu tidak penting, tidak jadi agama itu, makanya jangan kulino merubah ke statusan makanya itu hebatnya setiap ada khatib tidak ada iman bagi orang yang tidak nepati janji semua ahli sunnah nafsir gimana? tidak ada iman sempurna tapi dia tetap mu'min cuma tidak sempurna tidak dihilangkan status mu'min masa orang Indonesia? kalau maling tidak orang Indonesia kamu buat kemana dia? ya tetap dia orang Indonesia meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia tapi tetap orang Indonesia jelas ya terus orang yang istofayna itu berstatus tapi tetap istofayna tetap orang-orang apa? pilihan karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang islam dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim Allah terima muslim muslim pembawa jalanan tidak keren muslim pecinta meskipun salah tanggal tidak memikirkan apa? ya soalnya akulah yakin itu karena suara mayoritas suara Tuhan kalau malam selikur kalau malam selikur itu tidak tambah meskipun aku yuk 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 suara ini dianggap tangan derek mawana ini koran itu tak turunkan pada malam jadi normalnya itu berbarengan dengan malam tapi ini biasa fitnah itu bisa kapan saja anak ulama dulu bilang ya bisa kapan saja cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu ya bisa itu karena memang nuzulul Quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17 jadi di mana-mana itu ada simbol simbol yang dipakai istilahnya tanggal 17 itu simbol memang kebetulan ada yang tanggal 17 tapi kita tahu kan yang turun di haji wadah juga banyak coba haji wadah tanggal berapa 9 arofa bulan dan banyak ayat turun esra' me'rod misalnya ayat esra' me'rod turun bulan apa rejep kan jadi kur'an itu tidak hanya turun di roh ya biasa saja makanya kayak saya itu kan biasa ngaji Quran setiap saat anggap leladul qadar cuma kita ya ikut umumnya orang leladul qadar itu tanggal 21 23 aku lah seneng malekat yang bagian panitia itu jelas fokus di tanggal itu tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu bagi wali-wali tertentu mereka ngalami leladul qadar kulalela banyak wali yang bilang saya ngalami leladul qadar kulalela maksudnya karena kulalela zaman nabi itu pernah dituruni kur'an dan semua itu artinya leladul tapi tentu ada simbol kayak kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa 17 Agus sebetulnya ya ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka dan daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh karena dia tak merasakan dijajah Belanda daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku ngalahan penjajah banyak tapi kita butuh simbol jadilah kita ngambil 17 Agustus jadi tanggal itu ada tanggal hakiki tanggal simbol meskipun yang hakiki ya simbol simbol ya hakiki dong ya Alhamdulillah ayo kodok pinter maksudnya ben kulino mikir ben urep itu itu kayak gelonyar gelonyar rajin wah kok kok gobloku barokah karena saya itu kenapa kok tau goblok barokah itu gini satu supaya saya tak kabur saya kan kecelok orang alim rata kabur dua yang goblok yang pintar yang 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 naik jambeyan 17 agus itu kan nilainya hanya berapa yang di atas kira kalau disini berapa nilainya ini 1 juta ada 1 juta bagi penonton itu kan gini cek goblok demi duit 1 juta geliputan kayak gitu kan orang barang anggel dilakoni goblok banget kan gitu jari yang ramelek tapi yang delok seneng tapi kan melok ragilem duit 1 juta ya tarik wangi gitu orang goblok ya gitu jadi orang ngalim anggel bisa ngertiin anggel maka rauh sama orang anggel kan gitu berarti pintar gak orang goblok tawar ya jadi orang ngalim anggel maka saya menghindari barang anggel menghindari barang anggel itu satu kepintaran berarti orang bodoh adalah pintar jelas ya jelas ya alhamdulillah makanya aku lalu karena kamu tahu ngalim menghindari barang sukar itu pintar berarti orang bodoh pintar tapi pintar dalam kebodohan harus respek orang bodoh gitu dia tahu ngapalah koran ngangel ngapalah khadis ngangel moco jalan ngangel suatu yang ngangel harus di menghindari barang ngel adalah kepintaran jadi kadang-kadang di aku pintar kok bisa dia tahu barang sulit kok dikejar itu kan satu kebodohan dan itu syukur bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga dalam kebodohan kita ada sisi apa kepintaran Allah itu siapa semua ini kita di surga nanti berstatus lama-lama itu semua karena amal kita tidak cukup makanya Rasulullah pernah ditanya ya Rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak karena fadlnya Allah saya berkali-kali cerita dalam kitab-kitab dasar diterangkan ada seseorang yang gak pernah maksiat hidupnya to'an kemudian ditanya sama Allah kamu masuk surga karena apa saya karena maksiat to'an terus atau ya sudah kamu disini aja 80 tahun ya kamu gak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun si abid tadi ahli ibadah tadi protes katanya surga itu amal kamu amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun umur kamu kan hanya 80 tahun ya berarti surga kamu 80 tahun dong karena kamu menganggap surga karena amal kamu fair kan amal 80 tahun surganya tapi kata surga itu selamanya lama sing selamanya lama itu fadlku itu gak ada habisnya kalau amal kamu ada habisnya terus kata orang tadi jadi orang itu harus pakai logika makanya agama ini ojo nuruti cerdas gak punya sanat lalu gunanya amal apa kalau kita masuk surga merke fadl pengiran kita ini sanat dari guru guru kita kalau semua surga ada unsur fadlnya Allah meskipun kita ngamal karena tadi kalau karena amal kita amal kita soleh soleh walang puluh tahun itu enak soleh terus abg puber pacaran jadi mau balik ayo ngaku tuanya duang dutan gede-gede sunnah rasul coba kewapir suwi bareng islam manjaran sudah dibalik banyak artinya enggak 80 tahun total kita jadi orang apa soleh mustafat itu soleh lagi gaya ini usuk usuk nah kalau karena amal kita berarti kita di surga hanya 80 terus kata Allah tapi kata surga selamanya lama yang selamanya lama itu fadhal anugerah saya itu tanpa batas makanya kita teryakin kita seperti ini nanti di surga seperti bukan karena amal bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan iya tapi termasuk yang dipertimbangkan bukan segala-galanya yang paling menjadi abadi di surga adalah fadhal Allah karena fadhal dan rahmat Allah itu yang tidak terbatas jelas ayat Allah Allah di ahal lana darul muqamah timin fadli lah ya mas suna orang keboh yang dalam jana yang menyebabkan menyebabkan orang menyentuh yang menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan untuk kebahayaan menyebabkan yang repot yang menyebabkan yang menyebabkan dalam jana yang warga sebuah enak tidak perlu terawih tidak perlu macam-macam semuanya Allah tidak dari yang menggur yang selesai selesai bapak natas sesuai pengiran sesuai kelas masing-masing sesuai kelas masing-masing selesai keboh melarati menyebabkan apa yang ngelor itu tuwak berapa yang menyebabkan nyebabkan sanggeng didam ini orang alpat raya numpak jadi numpak temblok di orang apa anjar bujir yang buah gentin buah gentin sanggeng dendam di bujir ini tidak masalah yang suara aman apa wadzik rusani kita menyebabkan kedua atap buah yang awal yang awal ditasri karena menyebabkan itu yang menyebabkan di atap berarti benar-benar akhirat itu repot rana kaget wadzina itu yang kak faru kak fersop ladzina ikul lalu tetap kede ladzina naruj jana ma dendro jana orang-orang kafir pasti masuk neraka maksudnya kafir dengan definisi yang mati kalau masih di dunia kamu tidak bisa menfonisi ACB pasti kafir karena finalnya adalah di khusnul khotima atau su'ul khotima maka status sekarang kita dikatakan yang sedang kafir yang sedang kafir bisa saja yang sedang fasek nanti mati soleh yang sedang soleh nanti mati fasek makanya kita tidak berhenti doa mukhal libal karena kita tidak pernah tahu makanya status kafir status yang permanen adalah dalam keadaan mati dia dalam keadaan kafir kalau masih di dunia gini tidak jelas kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia kalau kamu orang alim toleransi atas nama agama karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir jadi kita tidak perlu musuhan karena memang semuanya itu kalau atas nama agama kalau atas nama negara memang kita berkawan atas nama bangsa Indonesia kalau atas nama agama memang tidak mesti juga kita tidak pernah tahu makanya Allah terbilang dengan siapapun yang baik soal tidak diperangi kita perang tidak dibaca orang islam malas meneng itu sembel soal itu mempertahankan diri itu harus dengan orang kafir ada penjahat mau membunuh istri kamu kamu tentu dibolehkan islam melawan makanya di kitab kita diterangkan ada di mana harbi itu kafir yang melawan kita itu boleh kita lawan tapi kata sara-sara itu tidak harus kafir dalam konteks kita mau digarung orang atau istri kamu mau dipergosa orang kamu wajib melakukan perlawanan makanya nabi mengkutilah bahwa syahid jadi itu kan disiplin makanya ngaji makanya tatu sholah juga gitu orang sholah yang sedang sholah tidak boleh kumul hurufnya saja suul khatimah kita punya cerita banyak misalnya khalid bin walid wahsi itu kayak apa nabi bencinya sama wahsi karena pembunuh sayyid hamzah tapi dia mati khusnul khatimah salabah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itu khatimah kita tidak pernah tahu dan tidak pernah tahu itu bagus karena menjadi mawas diri menjadi tawah tawah itu ekspresinya macam-macam boleh ada ulama yang ini cerita saja ada ulama yang mau dicucup alasannya didik santri atau masyarakat biar hormat sama orang alim itu ya benar ada ulama yang enggak kereso dicucup alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya keangkuan saya kesembungan saya ini namanya istihad boleh bebas orang boleh abdul bin mas itu enggak seneng punya santri karena kata beliau yang derena itu hina dia khawatir kumoluhur kalau kelamaan di derena itu kan kumoluhur kadang enggak rokok enggak 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 film geng Cina tapi banyak juga ulama yang mau biar goyiling-ilingan di enggak apa-apa semua itu istihad enggak apa-apa kita makanya saya itu kadang salaman kadang karena istihad kita banyak us al-qarni itu enggak mau salaman bukan karena dia menolak salaman dia takut kalau ada tradisi begitu orang dicucup dicucup terus sombong itu juga bahaya bagi yang dicucup tapi ya salaman tetap sunat kita tetap yakin salaman itu sunat karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alih tapi kalau itu terlalu masif nanti orang yang abel-abel menjadi keangku keangkuan keren 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 apa ini tidak ada yang keren di dunia yang keren adalah makanya salaman al-farisi ketika dia sukses menaklukkan persia itu mau syukuran kata salaman al-farisi kalau saya nanti masuk surga saya mau syukuran tak unteng saya juga punya rencana syukuran di surga nanti tak unteng dan enak kan enak kan gak usah biaya unteng pesta besar enak seneng dugem-dugem ini karena rana maksiat sekolah babanmu widadarimu kalau kita akan widadari kita ditumpul kita rencana kita rencana kita rencana kita rencana kita rencana nanti tak unteng saya punya rencana saya sekali masuk surga syukuran besar-besar saya tak undeng rana berarti ngerokok kata salaman al-farisi gini kamu gak usah muji saya kan dia dipanggil ya garim kamu orang terhormat kata salaman al-farisi jadi sangking sopannya ashabu rasulillah itu ada yang dipanggil ya garim aja gak mau tunggu panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga kalau saya masuk surga saya berarti seorang mulia tapi nanti kalau saya masuk neraka saya orang yang terhina jadi dulu ashabu rasulillah seperti itu terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam misalnya saya saya milih jarang ada suanan tapi bukan karena bencinda karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat saya ngaji di mana-mana suka yang gak usah pakai kursi itu hiling-hilingan kalau saya dan kamu setara saya habis saja minta kursi tinggi kayak ketua MK banyak kan ngaji ini rapati ngalim kursi yang the world santri ini misal gue ini kayak ngumpuin terpinter jadi boleh kita pemananan berakunangan yang rasul bohong modus ya tapi tidak suhuzan tapi yana tenan tapi kalau saya cara berpikir sederhana kita kan sama-sama umat rasul Allah ya sudah lah hati nisawa lu andekan kamu sanggup moco kitab gentinan ramah salah kadang dia moco aku ngurung kadang aku moco gak apa-apa ada yang wani tapi sekali salah jadi dulu sohabat itu biasa ada yang cara ekspresi tau itu kayak Wes Alkorni gak mau salaman karena takut dicucuk ada yang suka salaman karena mendidik banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri melawan apa nafsunya istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur itu dulu eskal sama saya janggal karena anak saya kalau mau jajan itu saya tidur pun dibangunkan papa bangun saya minta uang itu ya sampai sekarang begitu istri saya itu eskal janggal karena janggal kan ada Jawa Timur sopan sekali sama orang tua tanya saya karena dia keluarga orang terbelajar tanya kenapa itu dibiarkan saya jawab saya ya kalau gak minta saya nanti minta mbak-mbak atau kangkang orang yang paling harus di ngel-ngel anak itu orang tuanya sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya gendang saya kalau orang tuanya saya gak siap di ngel-ngel lalu apa kata dunia kan aneh nah itu ajarannya bapak saya dulu bapak sugeng itu biasa jagoan sama bapak ya biasa misalnya saya harus supak kalau pen mangan ya selama itu pakai motor pakai sudang itu biasa sama bapak kemandangan saya sampai sekarang sama anak-anak saya karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya yang paling berat di ngel-ngel anak ya orang tua ini kan gak fair kita sebagai orang tuanya digugah gak terima kondusih gak terima kondusih gak terima orang lain disentak suruh nyawih dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji kamu gaji seberapa hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali hanya istri saya nerima jadi ini bukan berarti saya bikin konsep begitu ya ini cerita saja banyak guru-guru kita sama seorang tua saya kalau ngajarkan gitu tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak roh lenggugah om tuanya pas turuh ya kalau pas turuh ada alternatif ibunya gak apa-apa kalau gak ada ibunya juga gak ada terus alternatif orang lain kan buruk sekali kalau alternatif orang apa lain tapi orang tua kita kadang kesewahan oleh didi adab berlebihan sampai anti ilmu ya itu tadi didi adab tapi anti wah di gugah orang tuamu orang turuh di gugah akhirnya nyon sewo minta tonggo pernah bulik budi yang kadang nyon sewo mereka sendiri susah kan gak punya uang kan terjadi kacau demi adab tapi menghilangkan ilmu tidak boleh nomor satu itu ilmu baru adab coba orang paling berat dinyal-nyal anak harusnya siapa coba orang tua jadi mestinya pas kita turuh di gugah ini sudah tepat nah kecuali yang lama artinya yang lama itu sudah jajan minta lagi minta lagi itu kan ada ukurannya tentu ada apa ukurannya tapi kalau jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan gak dolem kecuali minta yang ketiga keempat itu baru mungkin salah akhirnya istri saya menerima konsep kalah saya sekarang ya menerima sampai sekarang saya saya biasa misalnya habis ngajar dari sarang atau ngajar dari kudus baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya satu rutin karena menurut saya yang paling harus kengilan demi anak adalah orang orang tuanya bukan orang lain padahal saya punya santri loh kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya tapi itu kan gak hukumnya Allah keren itu kan hukumnya manusia jadi santri terus dia ini berat mau kau hukumnya manusia hukumnya Allah hukumnya Allah ya orang tua sampai anak-anak sampai orang tua hukumnya manusia yang penting yang penting yang penting orang tua anak-anak baru orang lain itu 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 yang kedua ketiga tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang makanya banyak mubaleng gak mau anak aku cahaya rasopan anakku dia rasopan ya bapak dia rasopan karena mendahulkan orang lain ngalahkan anak ketika anaknya rasopan dia ini germeng memangnya dia sopan hukumnya Allah dan Rasul ketika mendahulkan orang lain dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah gak sopan ada dosen wajar mahasiswanya dengan segala arkitulukasi terbaik kemampuan berenang anaknya sampai rasa-rasa ya gitulah baca sendiri di buku ya gitu karena di kampus dapat gaji sampai anaknya banyak orang mulang 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 diapresiasi mulang anak yang tinggal dolanan kadang itu gak bener gak seperti itu Islam ngajarkan Islam ngajarkan nomor satu yang diapresiasi memang dia cari sendiri oleh siapa rosu rosu doang kayak apa kalau sekarang gak kiai cile anak pasrano candalem terus gak mau tau juga si ide pasrano pembantu anak ayah lagi kalau pembantu ngamu memangnya yang bikin itu siapa yang memulai nah hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan ya kayak dipanggil ya karim kita termuliakan itu sampai berapa banyak kan dulu orang mobil dibukakan ke cekal KPK pas mulia buka mobil ngerti-ngerti cekal KPK ya sama pokoknya saya mengikuti saya sudah niat syukuran besar-besaran tak jamin tak undang tapi daripada saman konangan gak disitu mendingan gak ya karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar gak usah ya gak usah ya takutnya gak ada disitu malah marion ngenes betul-betul gak ada disitu malekatnya gak ada terus di kelas jenengan tapi mungkin di bawah ada Alhamdulillah kalau gitu mau betul apa kelas tapi gak sih siapa ini suaranya ini rokok inna lilla wa inna ilahi apa tapi semoga malekatnya hanya jawab gitu gak ada kalau di kelas ini gak ada mungkin di bawahnya ada tapi nanti pengurusnya gak mau pengurus warga itu gak bisa ini kalau beda kelas harus pakai visa karena lintas negara ya jelas ya jadi kata saman Al-Farisi gimana jangan panggil saya ya karim sekarang kalau nanti saya masuk surga fa'ana karim wa in da'khal tunar fa'ana la'im la'im tuh terhina nah kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawa semuanya tak kumolu ya karna ya dunia ini gak pernah jelas makanya nabi yang nabi saja berdoa apa ya mukolibalkulub tepit kolpi alati ini dan yang membolak-balikkan hati karena kayak apa kita mencintai Indonesia mencintai masyarakat Indonesia tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapur rawang Singapur dinamis terus gerutu orang Indonesia itu pemalas gak kayak orang Singapur dinamis maju tapi kalau orang di Singapur gak gelap tapi ini Indonesia mengerutu orang Indonesia gak kayak orang Singapur yang cara aku gak nabi ini gak usah orang Indonesia orang 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 Indonesia gak mau di Timur Tengah Joban semua gini-gini gak orang ngaji Joban ya denger orang ngobok Joban anggel gak debi wang anggel terus kon biye biya 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 agama kita agamanya orang lugu mending hubungannya dengan Allah supaya sial bahwa kita yakin hidup kita tidak mau bergantung dengan Allah dan kita selalu nyifati Allah selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong apapun kondisi Indonesia Tuhan kita tetap tetap ditolong kita pernah keluar dari penjajahan Belanda tragedi BK ya apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita ni'mal maulah wah ni'mal nasi sudah ditimannya sama Allah jangan pada yang lain yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja kita butuh presiden butuh macam-macam itu aturan bernegara tapi kesejahteraan kita tetap Allah ni'mal maulah karena kalau Allah yang gak berkenan Jawa dihilangkan keselus selesai atau meteor satu jatuh selesai makanya Allah selalu mensifati dirinya saya yang memegang langit bumi saya yang mengatur langit bumi beberapa bedah langit gak jatuh ke bumi karena saya kata Allah kalau sistem alam langit itu hancur semuanya tapi kita enggak kadang-kadang membayangkan dunia gak hancur itu kalau kestabilan negara negara kalau alam gak stabil mau apa semuanya agak koruptor semuanya adil tapi gunjang gunpa tetap seles selesai diuntang liquefaksi tetap selesai makanya Allah selalu mengingatkan kita amintum manfis sama kenapa kamu merasa aman di bumi bumi ini setiap saat bisa liquefaksi karena bumi itu that is potensinya pecah tapi kalau kita ingat gitu kan akhirnya bergantung sama Allah sambil bernegara secara benar bertetangga secara benar susahnya apa hidup benar hidup benar itu nikmat susah mengerti masalah seling pengeran miskis sudah selesai jadi tahlilan ramai dijiwai nikmat itu sebaik baiknya nikmat itu sebaik baiknya artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita sebaik ngomongin nikmat tapi gerutu seramutu jadi ini berada diwali berkara ini jadi tidak boleh seperti ini lumayan ini berada 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 jadi ahlun ketika disiksa minta mati maksudnya mereka minta mati itu tidak merasakan tapi nyatanya mereka sudah tidak bisa mati berarti disiksa terus mener terus ngomongin b relevant dan diassen ל untuk 战 kata kita yang harus mener mati lebih ini a menjadi Allah tidak mati Allah tidak tetapi jadi maka ceritai serta wanasbikullah walaafadkullah wawumiaswarihwunaf